Lama tak muncul di layar televisi, Lesti Kejora akhirnya tampil kembali di acara SCTV Music Awards 2023, Selasa, 9 Mei 2023. Pedandut satu ini tampil sederhana namun memukau di acara tersebut. Tak cuma duduk di bangku undangan, Lesti Kejora tampil membawakan dua lagu yakni Sekali Seumur Hidup dan single terbarunya, Insan Biasa. Tak tanggung-tanggung pada acara tersebut, Lesti Kejora memboyong piala di empat kategori sekaligus, yakni video klip paling ngetop, lagu dangdut paling ngetop, penyanyi dangdut paling ngetop, dan selebriti paling sosmed. Saat menerima piala, Lesti Kejora mengaku tak menyangka atas kemenangannya. Ibu baby liter ini lantas berterima kasih kepada banyak pihak, diantaranya ialah sang suami serta putranya. Ia menyebut bahwa kali ini ia datang seorang diri tanpa didampingi Rizky Bilar. Tahun kemarin, aku pegang piala ini sama suamiku, kata Lesti Kejora saat memberikan kata sambutan. Di momen tersebut, Lesti Kejora lalu menyampaikan harapan dan doa agar sang suami bisa kembali menemaninya. Karena seperti yang diketahui, Rizky Bilar belum muncul di program televisi pasca kasus KDRT. Insya Allah tahun depan aku sama suamiku lagi ia berdiri di panggung ini, imbuh Lesti Kejora. Di sisi lain, Lesti Kejora membeberkan alasan Rizky Bilar tidak menemaninya tampil perdana di televisi. Ia menyebut bahwa sang suami sedang ada jadwal lain. Kebetulan hari ini karena ada kegiatan lain, kerjaan lain gak bisa hadir. Supportnya doa aja, tutur Lesti Kejora saat jumpa pers. Penyanyi dangdut Lesti Kejora mengungkap target yang ingin diraihnya pada tahun ini. Dia mengaku punya impian untuk segera merilis album baru. Selain itu, istri Rizky Bilar itu juga punya niat menggelar konser tunggal. Semoga bisa bikin album baru dan menggelar konser, kata Lesti Kejora seusai acara SCTV Music Awards 2023 di kawasan Daan Mogot, Jakarta Barat, baru-baru ini. Dalam acara tersebut, perempuan berusia 23 tahun itu sukses meraih penghargaan. Tidak hanya satu, Lesti Kejora memenangkan empat kategori penghargaan SCTV Music Awards 2023. Dia meraih biala video klip paling ngetop, lagu dangdut paling ngetop, penyanyi dangdut paling ngetop, dan selebriti paling sosmed. Atas prestasi tersebut, Lesti Kejora mengaku sangat bersyukur. Semoga jadi motivasi untuk terus berkarya, imbuh Lesti Kejora. Lesti menyadari banyak fans yang terus memberikan dukungan kepadanya agar tak pernah berhenti berkarya meski sempat diterpah masalah. Dia berharap bisa konsisten untuk melahirkan karya-karya terbaik sebagai bentuk apresiasinya kepada orang-orang yang selalu mendukungnya. Terima kasih telah menonton!